Memasuki masa orientasi Universitas Ciputra memulai Orientation Week, O Week, dengan mengenalkan maskot baru kampus yaitu karakter unikon yang dinamakan Yuka. Disambut sekitar 1.600 mahasiswa baru, maskot Yuka dikenalkan sebagai karakter yang dekat dengan genset. Insinyur Yohanes Somawi Harja, rektor Universitas Ciputra yang lebih akrab dipanggil Yosoma menjelaskan bahwa Yuka bukan hanya sekadar maskot, tetapi juga simbol kuat yang mewakili semangat entrepreneurship. jiwa muda, dan komitmen Universitas Ciputra sebagai kampus yang anti-bullying. Sebagai maskot, Yuka menginspirasi seluruh sivitas akademika untuk terus mengembangkan semangat berwirausaha dan berinovasi, sambil menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan ramah bagi semua. Sementara warna orange di sebagian besar Yuka menggambarkan kreativitas, adanya maskot ini harapannya dapat memberikan semangat untuk mahasiswa semua untuk menjadi pribadi yang adaptif, tangguh, kreatif, inovatif apapun dan dimanapun kondisinya. Samuel Barel Sagita, penggagas Yuka menjelaskan bahwa Yuka tercipta melalui sebuah konsep inovatif yang menggabungkan kecerdasan buatan, artificial intelligence, dengan kecerdasan manusia, human intelligence, menciptakan maskot yang penuh makna dan filosofi. Dengan berlangsungnya Orientation Week ini dan hadirnya Yuka sebagai maskot baru, Universitas Ciputra semakin mengukuhkan posisinya sebagai institusi pendidikan yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship dan lingkungan kampus yang positif dan inovatif. O-Week diselenggarakan selama sepekan yaitu 2 sampai tanggal 7 September tahun 2024 berlokasi di UC dan Ciputra World, Surabaya saat agenda Selling Game. O-Week menjadi momen penting bagi para mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus dan mempersiapkan diri dalam menjalani masa perkuliahan di Universitas Ciputra. Selama Pra-O-Week dan O-Week ini, mahasiswa baru akan dibawa masuk dalam suasana syarat entrepreneurship. Menambangkan bisa mengubah hal yang negatif menjadi positif, tapi juga bisa melambangkan juga resilience, yaitu daya tahan dan juga keindahan. Itu adalah yang ingin dipresentasikan dari lambang Yuka ini. Sebenarnya O-Week ini adalah memperkenalkan mahasiswa kepada kehidupan kampus, budayanya terutama yaitu berantrepreneur. Berantrepreneur itu tidak harus berbisnis, tapi dia harus tahu bagaimana caranya. Menjadi seseorang yang bisa menjadi kontributor positif bagi masyarakatnya. Yaitu dengan tiga hal. Yang pertama adalah mereka harus belajar untuk bisa sensitif terhadap kebutuhan orang. Kemudian yang kedua, mereka harus kreatif untuk bisa memadukan keahlian yang dimiliki, kemudian juga network dan resource yang dia punya, sehingga dia bisa menghadirkan pemecahan masalah atau kemenuhan kebutuhan tadi. Kemudian yang ketiga adalah seorang entrepreneur itu tidak hanya berhenti pada planning, tapi dia harus bisa deliver. Artinya dia harus bisa memberikan solusi itu kepada siapa yang membutuhkan. Dan itu tidak mudah seringkali ya. Orang biasanya bikin bisnis plan gampang, tapi pada waktu dilempar ke lapangan itu tidak gampang. Nah ini mereka perlu belajar berulang-ulang untuk supaya bisa menerapkan tiga hal tadi itu dalam otak mereka, namanya pola pikir, tapi juga pola tindak. Nah ini dimulai dari OWIC ini. Sudah diajarkan pola pikir dan pola tindak, entrepreneur seperti itu. Jadi, di tengah-tengah banyak pergantian ya, maksudnya pergantian, pergantian mindset gitu ya. Gaya tidak, sekarang itu banyak ya, dihasil alasan itu. Kayaknya kita gak perlu sekolah di sini, karena sekarang kita juga banyak loh. Kemudian sekarang banyak pekerjaan yang gak menuntut sekolah yang bikin atau opan. Cuman yang mereka lupa adalah bahwa sekolah itu, bukan ijazahnya saja, tapi juga prosesnya yang penting. Nah, aku senang hari ini saya berini masih semangat dan juga melihat video yang kita secara berusaha beradaptasi supaya lebih mudah diterima sama yang bisa kita lihat ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.